Halo Pemotor dan juga Tribuner semuanya yang ada di rumah, apa kabarnya? Senang sekali saya Rena Sukmwati, bisa kembali menyapa kalian semua tentunya di Persib Update. Ada informasi apa saja hari ini, saksikan selengkapnya. Berita pertama nih, ada kabar dari Laga Persib Bandung vs Dewa United yang terancam sepi penonton. Nah pasalnya, Boboto khususnya Viking Persib Club atau VPC berencana memboykot laga tersebut. Persib Bandung vs Dewa United rencananya akan berlangsung di Stadion Luara Bandung Lautan Api pada hari Jumat 14 Juli 2023 mendatang. Nah mereka melanjutkan aksi protes mengenai permasalahan mekanisme pembelian tiket yang dianggap dipersulit. Tobias Ginanjar, Ketua Viking Persib Club mengatakan setidaknya ada dua tuntutan utama yang melatar belakangi aksi mengosongkan stadion di Laga Kandang Persib nanti. Tuntutan yang pertama yaitu mengenai harga tiket yang naik tiba-tiba dan tidak diimbangi dengan fasilitas dan pelayanan yang memadai. Selain itu juga ada terkait mekanisme pembelian tiket pertandingan kandang Persib untuk musim ini yang mempersulit Boboto khususnya komunitas. Tobi mengatakan bahwa pihaknya tidak memprotes kebijakan pembelian tiket secara online tetapi mekanisme verifikasi yang tidak diperhitungkan waktunya serta pembelian tiket yang harus secara individual. Tobi menilai bahwa untuk komunitas sudah terbiasa dengan pembelian tiket secara kolektif. Dengan adanya tuntutan tersebut, Tobi menegaskan VPC tidak akan mendukung Persib di dalam stadion sebelum pihak PT Persib Bandung bermartabat menemukan titik temunya. Nah kalau misalnya menurut Boboto yang menyaksikan ini gimana nih? Kalian tim ikut memboykot juga atau yaudah datang aja ke stadion? Boleh dong komen di bawah. Nah berita selanjutnya nih, di tengah isu pemboykotan pertandingan tadi, panitia pelaksana pertandingan Persib Bandung justru menggelar promo tiket. Nah panitia menggelar promo early bird berupa potongan harga hingga 20% untuk tiket Persib VS Dewa United nanti. Nah potongan harga 20% ini berlaku untuk pembelian tiket mulai hari Selasa, hari ini ya 11 Juli 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi, sampai hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat dan tentunya melalui Persib Apps. Nah tidak sampai disitu nih, Persib juga menyediakan 10 jelsi Super 3rd Edition atau SE bagi pembelian tiket dengan harga reguler pada hari pertandingan di hari Jumat nanti 14 Juli 2023 dengan catatan jika masih tersedia. Nah kabar terakhir nih ada kabar yang lumayan menyedihkan lagi ya, kayak mengungkit luka lama di musim lalu kita gak punya tempat latihan. Nah Persib Bandung kembali terancam kehilangan salah satu rumahnya setelah Stadion Sidoli Kota Bandung dipersiapkan untuk menjadi tempat latihan Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Pengelola Stadion Sidolik yaitu Yadi Mulyadi mengatakan untuk saat ini Persib masih diperbolehkan untuk menggunakan lapangan yang dikelolanya. Direncanakan Stadion Sidolik akan segera disterilkan beberapa bulan sebelum pagelaran Piala Dunia U17 yang dimulai pada bulan November. Nah di sisi lain Yadi menjelaskan secara keseluruhan Stadion Sidolik sudah siap digunakan untuk ajang Piala Dunia U17 pada 10 November hingga 2 Desember 2023 mendatang. Nah bahkan beberapa fasilitas juga sudah diperbarui karena Stadion Sidolik sempat direncanakan akan menjadi tempat latihan para pemain. Nah itu dia tadi informasi terkini seputar Persib Bandung khususnya dalam persiapan menjelang laga Dewa United nanti ya. Kalau misalnya kalian ingin mengetahui informasi terkini seputar Persib Bandung lainnya bisa akses aja di tribunjabat.id, tribunciribon.com, dan juga tribunpriangan.com. Jangan lupa juga untuk share, like, komen, subscribe channel Youtube Tribun Jabar Video. Kalau gitu saya Rina Sengmawati pamit undur diri, terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa lagi di Persib Update berikutnya. Persib Bandung!